. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Maluku Utara, telah mengajukan proposal perbaikan untuk ruas jalan Sidangoli Jailolo di Kabupaten Halmahera Barat kepada Kementerian PUPR, dengan harapan agar proyek ini bisa dimasukkan dalam instruksi Presiden No. 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah. Ruas jalan Sidangoli Jailolo ini sangat memerlukan perbaikan, karena kondisinya sangat berbahaya. Selain rusak parah, jalan ini juga berkelok-kelok dan sangat sempit. Bahkan, warga setempat menyebutnya dengan sebutan Gunung Manyasal, karena banyaknya tikungan yang tajam dan sering terjadi kecelakaan fatal di sana. PLT Kepala Dinas PUPR Malut, Daud Ismail, menjelaskan bahwa mereka berupaya untuk mendorong pembangunan jalan ini melalui INPRES, dengan harapan proyek ini dapat direalisasikan pada tahun 2024. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa Kementerian PUPR telah mensosialisasikan program ini sebelumnya. Dalam pengusulan percepatan proyek jalan daerah ini, kami akan mempertimbangkan tingkat kesiapan. Kami akan memastikan bahwa detail engineering design telah dipenuhi. Proyek yang kami usulkan adalah perbaikan ruas Sidangoli Jailolo yang panjangnya sekitar 20 km, Tandasnya, ia juga menambahkan bahwa meskipun pelaksanaan proyek ini dijadwalkan pada tahun 2024, mereka perlu mengajukan proposal sejak sekarang. Setelah Kementerian PUPR melakukan sosialisasi, kami akan segera mengambil tindakan dengan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, agar proyek ini memenuhi semua persyaratan untuk pelaksanaannya, ujar Daud.